Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel RGR73 oke teman-teman kali ini saya akan menjelaskan tutorial tips cara membuat gradasi di CorelDRAW X7 saya akan menjelaskan tutorial tahap pembelajaran tahap-tahap pemula bagi yang ingin belajar CorelDRAW X7 tahap pertama kita membuat kotak dulu disini oke kita pilih warna biru dan untuk cara gradasinya kita masuk ke interactive field tool oke kita klik interactive field toolnya lalu kita masukkan on time field disini otomatis disini ada dua poin poin kiri dan poin kanan disini sudah berbeda warna yang poin satu berwarna biru dan poin kedua berwarna putih lalu kemudian kita akan merubah warnanya yang warna putih menjadi warna hijau oke teman-teman kita ubah warnanya menjadi warna hijau oke ini gradasi dari kiri ke kanan kalau misalkan kita gradasi pengen pojok kiri atas ke pojok kanan bawah caranya kita masuk lagi ke interactive field tool ini kita pusatkan yang poin pertama warna biru ini ke atas dan lalu yang warna hijau ini ke bawah ya seperti ini ya tutorial gradasi dua warna seperti ini teman-teman kemudian kalau misalkan kita pengen warnanya menjadi tiga bisa juga kita kembalikan dulu ininya ke tengah dan ini kiri kanan dan kita klik saja disini atau klik fontain ini fontain ini klik oke kita double klik di tengah sini oke ini ada tiga poin yang asal mulanya ada dua poin warna biru sama warna hijau jadi sekarang ada tiga poin oke teman-teman poin yang tengah ini kita ubah warnanya menjadi warna kuning yellow oke ya kurang lebih jadi seperti ini jadi tiga gradasi dengan tiga warna oke selanjutnya kalau kita pengen memakai tulisan atau kata kita masuk saja ke text tool kita disini tulis saja tutorial tutorial gradasi koreldraw x7 oke kita ganti jenis fontnya jenis hurufnya kita sesuaikan saja oke kita sesuaikan tutorial gradasi koreldraw x7 ini dengan fontnya kita membuat kotak oke kita buat lain kotaknya ini teman-teman oke lalu tulisan kemudian tulisan yang tiga baris ini lalu kita pisahkan dengan cara klik kontrol k oke ini sudah bisa dipisah-pisah teman-teman kita tutorialnya simpan disini kita centerkan lalu kita crop disini kita crop garis yang harus ininya kita trim oke agak kurang ini agak kurang besar kayaknya kita trim oke ini kita trimnya harus di crop dengan cara convert dulu kita baru trim disini kita masuk kesini oke jadi seperti ini tutorialnya disini gradasinya disini curl drawnya disini oke oke misalkan tulisan font ininya teman-teman pengen memakai outline atau garis luar dari font ini tahapnya tinggal klik saja klik saja font yang mau kita outline kita klik disini dan kita outline kasih warna putih oke kelesaran 0,3 0,2 oke tutorialnya 0,2 juga oke oke tutorial gradasi di curl draw X7 kurang lebih seperti ini teman-teman oke sekian saja dari saya tutorial video tips gradasi di curl draw X7 cara membuat gradasi untuk pemula jangan lupa like, komen, share, and subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya see you next time Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati